Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini buku Dr. Shubaidi Untuk cemahan Dr. Stadikirannya Teruskan kemarin sampai Sampai sini Sampai halaman 6 Kemarin kita sudah jelaskan Tentang Apa itu jual beli Definisinya Kemudian hukumnya bagaimana Kemudian Dalil dalam Al-Quran Hadis Dan ijmal para ulama Kemudian ada bentuk-bentuk baiknya Bentuk-bentuk jual beli Kemudian kita jelaskan juga Tentang Ditinjau dari Waktu serah terimanya Ada yang tunai Ada yang Utang Kemudian Contoh-contohnya Kemarin Dan yang terakhir itu Kita jelaskan Tentang rukun 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 Pelaku transaksinya Ada penjual dan pembeli Kemudian Objek transaksinya Ada harga dan barang yang jelas Kemudian akadnya Akadnya itu ada ucapan Dan ada perbuatan Sekarang kita masuk ke Syarat-syarat sah Baya Syarat-syarat sah Baya Di halaman 6 Silahkan pdf-nya dibuka Ini suatu baik Tidak sah Bila tidak terpenuhi 7 syarat Ada 7 syarat Yang pertama Syarat yang pertama adalah Saling rela Antara Kedua belah pihak At-taroli Itu disebutnya Jadi rela Jual belinya itu rela Dari dua belah pihak Dari pembeli dan Penjualnya Maka tidak ada Jual beli paksaan Artinya Bukan tidak ada jual beli paksaan Banyak mempaksa Cuman tidak sah jual belinya Ketika dipaksa Kerelaian antara Kedua belah pihak Untuk melakukan transaksi Syarat mutlak Keabsahannya Atau Sahnya Ini dalam Kurang disebutkan Di Kurang Surat Anissa Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling Memakan harta Sesamanya dengan jalan Yang bautil Salah satunya yaitu Tidak rela Ketika jual beli Kecuali dengan Jalan perniagaan Yang berlaku dengan Suka Sama suka Di antara kamu Dia harus Ketika jual beli Harus Saling rela Ketika misalkan Tidak Tidak suka Maksudnya Barangnya Tidak suka Maka Pembeli Tidak boleh Dipaksakan Untuk membeli Jadi penjual Tidak boleh memaksa Pembeli untuk membeli Kalau tidak suka Tidak masalah Kelas Tidak masalah Walaupun tidak laku juga Tidak masalah Jadi tidak boleh Kita memaksa Pembeli Untuk beli Misalkan sudah Sudah memesan Memesan ini Ingat ya Memesan itu Bukan berarti Akadnya disitu Yang langsung jadi Tidak Ketika memesan Ketika baru memesan Atau misalkan Melihat-lihat Apa bertanya-tanya Misalnya Bertanya-tanya Nanti ketika Misalkan sudah ada Barangnya Dan sudah jelas Sudah apa Pembelinya Tidak jadi membeli Maka penjual Tidak boleh memaksakan Pembeli untuk membeli Itu hak Hak bagi kedua Pihak Yaitu Saling rela Kemudian Bayi jual-beli Haruslah atas Dasar kerelaan Suka sama suka Ini Hadis Riwayat Ibn Bajah Ini tulisannya Ini salah Dalam Al-Quran Hadisnya itu Innamal bayu Antara Innamal bayu Antara Baik itu Dengan Cara Suka rela Maksudnya Suka sama suka Jadi senang Tidak ada Paksaan Antara Kedua Pihak Jika seseorang Dipaksa Menjual Barang Miliknya Dengan cara Yang tidak Dibenarkan Hukum Maka penjualan Yang dia Lakukan Batal Dan tidak Sah Sama juga Ketika Pembelinya Yang memaksa Penjual Untuk Menjual Barangnya Sedangkan Penjual Tidak mau Dijual Barangnya Ini juga Tidak boleh Berarti yang pertama Syarat sahnya Yaitu Saling rela Antara Kedua belah Pihak Berikutnya Terjadi Peralihan Kepembelikan Demikian pula Halnya Bila seseorang Dipaksa Membeli Sama Kebalikannya Adapun Bila seseorang Dipaksa Melakukan Akad Atas Dasar Hukum Maka Akad Yang dilakukan Sah Ini contohnya Misalkan Misalkan Kita membeli Membeli Tapi Dengan hak Maksudnya Membelinya dengan hak Contohnya disini Seseorang yang Dililit hutang Misalkan Dipaksa Kodi Hakim Untuk Menjual Hartanya Yang dimiliki Untuk Membayar Hutangnya Untuk Membayar Hutangnya Maka Ini boleh Yang seperti ini Boleh Kenapa? Karena dia Tidak mau Bayar hutang Karena dia Tidak mau Bayar hutang Ini boleh Yang seperti ini Ini dibolehkan Ini seseorang yang Dililit hutang Misalkan Dipaksa oleh Kodi Dipaksa oleh Hakim Misalnya Hakimnya Banyak Tergantung Daerahnya Masing-masing Tergantung Daerahnya Masing-masing Kalau Jakarta Mungkin bisa Di pengadilan Untuk Untuk Menjual Harta Yang dimilikinya Guna Melunasi Beban Hutangnya Ini dibolehkan Yang serupa Dengan pemaksaan Adalah Canda Dan Sungkau Sungkan Misalnya Nah ini ya Jadi membeli Dengan sungkan Saya enggak enak Enggak enak Saya membeli Karena enggak enak Enggak ada Rasa enggak enak Kita enggak ada Ketika jual Beli Tidak ada Di seseorang Menjual Atau membeli Barang Dikarenakan Sungkan Atau Bergurau Maka akad yang dilakukan Tidak sah Karena ketiga Daan Unsur Suka Sama Sukanya Jadi misalkan Saya membeli Hanya Kasian Saya Kasian Ketika kita Membeli Kasian Ketika membeli Kasian Itu kita Masuk Ini Kalau kita Tujuannya Hanya untuk Membantu Untuk membantu Misalkan untuk Supaya senang Enggak masalah Seperti itu Tapi karena Misalkan Kasiannya Kemudian kita Enggak rela Tidak rela Dalam hati itu Secara kasiannya Dan juga Tidak rela Membelinya Maka itu Tidak sah Pembelian Tapi misalkan Kita membeli Enggak apa Misalkan Barang ini Saya Enggak butuh Barangnya Tapi membelinya Saya membelinya Relak Membelinya Relak Tapi kasihan Hanya untuk Menyenangkan Penjualnya Misalkan Barangnya nanti Setelah dibeli Misalkan Dikasihkan ke orang Atau dihadiahkan Itu boleh silahkan Enggak masalah Yang sepertinya Yang penting Jangan ada rasa Ketidak rela Yang kedua Yang kedua Pelaku akad Adalah orang Yang dibolehkan Melakukan akad Maksudnya apa Maksudnya orang Yang sudah Roshin 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 itu Artinya apa Roshin itu Termasuk Berakal Termasuk Balik Termasuk Mengerti Jadi Roshin itu Artinya Orang yang Sudah paham Mengeluarkan Atau Menggunakan Harta Itu Roshin namanya Ini sudah Termasuk Roshin Jadi pelaku akad Adalah orang Yang dibolehkan Melakukan akad Yaitu Orang yang Telah balik Berakal Dan mengerti Maka akad Yang dilakukan oleh Anak Di bawah umur Atau orang gila Atau idiot Tidak sah Kecuali dengan Seizin walinya Jadi Orang yang Menjual dan Membeli Itu harus Memiliki Sifat Roshin Roshin itu Artinya Dia Bisa Menggunakan Uangnya Sesuai Dengan Kebutuhannya Dia harus Kalau anak Kecil Gimana Anak Kecil Tidak Boleh Melakukan Transaksi Kecuali Kecuali Transaksi Yang Kecil Maksudnya Ketika Membeli Permain Itu Boleh Untuk Anak Kecil Misalkan Membeli Permain Tidak Masalah Tidak Masalah Kalau Transaksi Yang Kecil Seperti Itu Atau Misalkan Uangnya Punya Anak Kecil Uangnya Punya Anak Kecil Tapi Misalkan Anak Kecil Ini Mau Beli Rumah Harganya Mahal Maka Dibolehkan Anak Kecil Membeli Rumah Tetapi Dengan Seizin Walinya Artinya Apa? Yang Mengurus Itu Walinya Harta Si Anak Tapi Yang Mengurus Itu Walinya Boleh Berdasarkan Firman Allah Dan Janganlah Kamu Serahkan Kepada Orang Orang Yang Belum Sempurna Akalnya Dan Janganlah Kamu Serahkan Kepada Orang Orang Yang Belum Sempurna Akalnya Harta Mereka Yang Ada Dalam Kekuasa Yang Dijadikan Allah Sebagai Pokok Kehidupannya Ini Menunjukkan Harta Yang Hartanya Milik Anak Kecil Tetapi Orang Dewasa Diamanahi Untuk Menjaga Hartanya Maka Kita Tidak Boleh Memberikan Harta Kepada Orang Yang Belum Sempurna Akalnya Belum Roshid Misalkan Ada Anak Yatim Yang Memiliki Harta Warisan Misalkan Maka Harta Tersebut Sampai Anak Yatim Itu Balik Hartanya Itu Berada Di Tangan Walinya Tangan Walinya Walinya Itu Tidak Menyerahkan Hartanya Kepada Anak Tersebut Sampai Dia Balik Terus Berikutnya Nah Ini Anak Kecil Dikecualikan Dari Kaida Di Atas Dia Boleh Melangsungkan Akad Yang Bernilai Rendah Seperti Membeli Kembangkulan Yang Anda Jelaskan Itu Boleh Membeli Permen Membeli Kue Atau Apa Yang Ketiga Syarat Yang Ketiga Harta Yang Menjadi Objek Transaksi Telah Dimiliki Sebelumnya Oleh Kedua Belah Pihak Maksudnya Kalau Pemjual Berarti Sudah Memiliki Uangnya Sebelah Sudah Memiliki Barangnya Kalau Pembeli Sudah Memiliki Uangnya Maka Tidak Sah Menjual Atau Membeli Barang Yang Belum Dimiliki Tanpa Seizin Pemiliknya Kecuali Seizin Pemiliknya Nanti Jelaskan Jadi Orang Yang Jual Beli Harus Sudah Dimiliki Kalau Penjual Berarti Barangnya Sudah Dimiliki Dan Bisa Diserah Terimakan Kalau Pembelinya Sudah Memiliki Uangnya Atau Tukarannya Tidak Mesti Uang Jadi Mungkin Harta Yang Lain Tukarannya Sudah Sudah Jelas Ini Sabda Nabi Yaitu La Tabi' Ma Lai Sa Indak Artinya Jangan Kau Jual Barang Yang Bukan Milikmu Ini Yang Sering Kita Tau Bahwa Boleh Enggak Sering Muncul Pertanyaan Di Hadis Ini Ustaz Boleh Enggak Saya Menjual Barang Tapi Barangnya Masih Di Toko Lain Barangnya Masih Di Toko Atau Masih Di Pasar Belum Beli Boleh Enggak Tapi Ada Di Pasar Barangnya Ada Di Pasar Cuman Saya Jual Dulu Setelah Pembeli Bayar Saya Beli Ke Pasar Boleh Enggak Yang Seperti Tidak Boleh Karena Kita Tidak Mampu Menyerahkan Barangnya Barangnya Belum Dimiliki Sama Kita Kecuali Kecuali Kalau Misalkan Kitanya Sebagai Agen Agen Artinya Wakil Wakil Dari Penjual Penjual Barang Yang Ada Di Pasar Kita Contact Dulu Penjualnya Apakah Ada Barang Ini Yang Diminuti Oleh Pembeli Ketika Misalkan Ada Maka Kita Boleh Jual Kenapa Karena Kedudukan Wakil Sama Dengan Penjual Kedudukan Wakil Sama Dengan Penjual Itu Boleh Kalau Barangnya Ada Di Penjual Pertama Silahkan Jual Kalau Anda Sebagai Wakil Tapi Kalau Bukan Wakil Kalau Bukan Wakil Misalkan Menjual Barang Barangnya Ada Di Pasaran Pasaran Banyak Barangnya Banyak Cuman Kita Enggak Sebagai Wakil Dan Tidak Ngomong Juga Kepada Penjual Pertamanya Tapi Ada Orang Pembeli Saya Membeli Ini Saya Beli Barang Ini Kata Penjual Oke Saya Jual Setelah Dibayar Oleh Pembeli Maka Penjual Mencari Barangnya Ke pasar Ini Tidak Diperbolehkan Karena Barangnya Belum Dimiliki Oleh Penjual Ada Pun Wakil Ada Penjelasannya Ada Pun Wakil Wali Anak Kecil Dan Orang Gila Serta Pengurus Anak Yatim Statusnya Disamakan Dengan Pemilik Jadi Wakil Wakil Itu Sama Dengan Penjual Statusnya Maka Wakil Boleh Menjual Barang Walaupun Dia Tidak Memiliki Barang Secara Dat Tapi Dia Mewakili Penjual Pertama Atau Mewakili Barang Tersebut Jadi Boleh Untuk Wakil Boleh Jika Seseorang Menjual Barang Orang Lain Tanpa Izin Akad Tidak Sah Akad Ini Dindamakan Oleh Para Ahli Fiki Tas Tidak Tidak Yang Dibolehkan Agama Maksudnya Barang Yang Halal Barang Yang Halal Jadi Tidak Boleh Menjual Barang Yang Haram Contohnya Seperti Komar Rokok Alat Alat Musik Kaset Lagu Dan Lain Lain Nantinya Barang Barang Yang Dilarang Oleh Agama Itu Jual Belinya Tidak Sah Berarti Masya Allah Kalau Jual Belinya Tidak Berarti Bagaimana Orang Orang Yang Menjual Rokok Menjual Komar Seperti Itu Memakan Harta Haram Kita Dijauhkan Seperti Yang Ke Kemudian Berdasarkan Sabda Nabi Sabdanya Disitu Gak ada Ini Salah Jadi Inna Allaha Iza Harwama Ala Qawmin Aqlus Syai'in Harwama Alaihim Saman Sesungguhnya Allah Bila Mengharamkan Suatu Barang Juga Mengharamkan Nilai Jual Barang Tersebut Maksudnya Maksudnya Kalau Allah Mengharamkan Misalkan Mengharamkan Misalkan Babi Mengharamkan Maka Ketika Kita Jual Babi Barang 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 Haram Maka Harganya Uang Hasil Penjual Itu Haram Itu Maksudnya Maksudnya Seperti Termasuk Dalam hal Ini Barang Yang Asal Hukumnya Haram Namun Dibolehkan Dalam Keadaan Darurat Nah Ini Kecuali Darurat Sama Dengan Fiki Seperti Bangkei Saat Darurat Anjing Buru Dan Anjing Jaga Tidak Dibenarkan Juga Menjualnya Berdasarkan Sabda Nabi Sabda Nabi Sama Nul Kalbi Khabis Uang 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 Hasil Penjualan Anjing Adalah Najis Tapi Seperti Ini Bangkei Saat Darurat Itu Dihalalkan Artinya Dibolehkan Tapi Dengan Syarat Ini Pembahasan Fikih Nanti Fikih Di bagian Fikih Bukan Fikih Sebenarnya Cuman Kita Jelaskan Sedikit Bangkei Sebenarnya Haram Tidak Boleh Dimakan Karena Dia Mati Tanpa Mengucapkan Nama Allah Jadi Bukan Disembelih Tapi Dibolehkan Memakan Bangkei Ketika Dalam Keadaan Darurat Apa Itu Artinya Darurat Darurat Itu Artinya Ketika Kita Tidak Melakukan Sesuatu Artinya Ketika Kita Tidak Memakan Bangkei Itu Maka Kita Bisa Terjerumus Ke Kematian Itu Artinya Darurat Itu Artinya Darurat Jadi Jangan Salah Paham Masalah Darurat Ini Karena Kita Menganggap Darurat Itu Saya Makan Ini Karena Darurat Sebenarnya Enggak Biasa Saja Enggak Beli Itu Juga Enggak Masalah Darurat Itu Artinya Kalau Kita Tidak Melakukan Itu Maka Kita Akan Terjerumus Ke Kematian Dan Disini Dihalalkan Juga Dihalalkan Ketika Mau Makan Bangkei Ketika Darurat Dihalalkan Hanya Sekedar Untuk Melangsungkan Kehidupannya Saja Jadi Kalau Misalkan Cukup Satu Makannya Satu Makanannya Cukup Cukup Jangan Ditambah Lagi Udah Secukupnya Saja Dan Tidak Boleh Dibawa Bangkainya Itu Jadi Hanya Untuk Melangsungkan Kehidupannya Saja Itu Namanya Darurat Yang Kelima Objek Transaksi Adalah Barang Yang Bisa Diserah Terimakan Objek Transaksi Adalah Barang Yang Bisa Diserah Terimakan Maksudnya Maksudnya Barangnya Itu Sudah Diminiki Dan Bisa Kita Serah Terimakan Misal Misalkan Kita Menjual Barang Kalau Rumah Berarti Yang Diserah Terimakannya Itu Salah Satunya Adalah Surat 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 Kemudian Kalau Misalkan Yang Lainnya Tergantung Dengan Barang Tergantung Dengan Barang Bagaimana Cara Serah Terimanya Kalau Dengan Benda Misalkan Bendanya Diserah Terimakan Misalkan Barang Misalkan Membeli Tas Harus Diserah Terimakan Contoh Yang Tidak Bisa Diserah Terimakannya Apa Contohnya Misalkan Kita Menjual Burung Saya Jual Burung Itu Di atas 50 ribu Misalkan Itu Tidak Bisa Kita Berikan Itu Yang Tidak Boleh Itu Maksudnya Di Objek Transaksi Harus Barang Yang Bisa Diberikan Atau Diserah Terimakan Maka Tidak Boleh Atau Tidak Sah Menjual Mobil Ini Menjual Bukan Menjual Mobil Hilang Mobil Hilang Ini Saya Jual Mobil Hilang Mobil Saya Hilang Saya Jual Misalkan 100 ribu Tidak Bisa Karena Kenapa Karena Barangnya Tidak Bisa Diberikan Kemudian Burung Di Angkasa Tidak Bisa Diserah Terimakan Tidak Boleh Dan Lain Lain Karena Tidak Dapat Diserah Terimakan Sabda Nabi Nabi Hura Radiyallahu Anhu Anan Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Naha An Bay'il Goror Ini Termasuk Goror Jadi Bukhar Meriwayatkan Bahwa Nabi Melarang Jual Beli Goror Penipuan Jadi Tidak Boleh Yang Kenam Objek Transaksi Diketahui Oleh Kedua Belah Pihak Saat Maka Tidak Sah Menjual Barang Yang Tidak Jelas Objek Transaksinya Diketahui Oleh Kedua Belah Pihak Oleh Penjual Dan Pembeli Misalnya Penjual Mengatakan Aku Jual Mobil Kepadamu Dan Pembeli Mengatakan Aku Terima Sedangkan Dia Belum Melihat Mobilnya Seperti Apa Spesifikasinya Bagaimana Harganya Berapa Ini Belum Jelas Disini Ini Maka Disebutnya Dengan Jual Beli Goror Yang Belum Jelas Ini Dilarang Semisal Ini Berarti Dilarang Tapi Harus Jelas Harus Diketahui Harga Harga Atau Kalau Mobilnya Spesifikasinya Misalkan Atau Rumah Misalkan Bagaimana Bentuknya Kemudian Ukurannya Berapa Itu Harus Jelas Dan Harganya Berapa Kalau Misalkan Kredit Bagaimana Kreditnya Berdasarkan Hadis Nabi Yang Diliwayat Abu Khuriroh Diatas Tentang Larangan Jual Beli Goror Objek Transaksi Dapat Diketahui Dengan Dua Cara Objek Transaksinya Bisa Kita Ketahui Dengan Dua Cara Ini Satu Barang Dilihat Langsung Sudah Biasanya Pada Saat Akad Atau Beberapa Saat Sebelumnya Yang Diperkirikan Barang Tersebut Tidak Berubah Dalam Jangka Waktu Itu Kita Lihat Langsung Yang Pertama Yang Kedua Dengan Cara Spesifikasinya Spesifikasi Barangnya Itu Dijelaskan Dengan Sejelas Jelasnya Seakan Akan Orang Yang Mendengar Melihat Barang Tersebut Ketika Kita Men Atau Kalau Online Berarti Sekarang Membaca Deskripsinya Seolah-olah Kita Melihat Barangnya Seperti Ini Seperti Ini Bahannya Ini Jadi Melihat Barangnya Melihat Barangnya Itu Bisa Dengan Langsung Melihat Sendiri Atau Dengan Spesifikasinya Itu Boleh Seperti Misalkan Menjual Rumah Biasanya Menjual Rumah Rumahnya Itu Belum Ada Maksudnya Belum Melihat Tapi Dijelaskan Dulu Spesifikasinya Seperti Ini Ukuran Segini Bahannya Ini Atap Bentuk Ini Atau Kalau Ada Lebih Bagus Dengan Fotonya Seperti Ini Halamannya Begini Ukurannya Jelas Semuanya Jadi Ketika Mengatakan Spesifikasi Seolah-olah Kita Melihat Barangnya Itu Cara Yang Kedua Boleh Tidak Masalah Seperti Sekarang Di Online Ini Di Online Ini Misalkan Banyak Yang Banyak Yang Mengatakan Oh Barangnya Seperti Ini Kemudian Kemudian Bahannya Ini Kemudian Bentuk Seperti Lebih Bagus Kalau Misalkan Tampilkan Gambarnya Dan Kemudian Di Spesifikasinya Gambarnya Tidak 100% Misalkan Asli Karena Ada Sedikit Misalkan Perubahan Cahaya Atau Apa Atau Epek Kamera Misalkan Atau Apa Itu Dijelaskan Boleh Tidak Masalah Yang Ketujuh Harga Harus Jelas Saat Transaksi Ini Tidak Boleh Memaham Jadi Maka Tidak Sah Jual Beli Dimana Penjual Mengatakan Aku Jual Mobil Ini Kepadamu Dengan Harga Yang Akan Kita Sepakati Nanti Ini Tidak Boleh Misalkan Aku Jual Harga Mobil Ini Tapi Harganya Nanti Saya Nanya Dulu Misalkan Ketemen Tidak Boleh Atau Misalkan Harga Barang Harganya Nanti Saya Lihat Dulu Misalkan Di Google Berapa Harganya Sekarang Tidak Boleh Harus Jelas Ketika Akan Ketika Akan Harganya Harus Jelas Harganya Berdasarkan Hadis Di atas Yang Melarang Jual Beli War Tadi Nah Hadis Rasulullah Yang Dirwayatkan Oleh Abu Hurairah Berarti Ini Tujuh Syarat Sah Jual Beli Tadi Yang Pertama Yaitu Saling Relah Yang Kedua Pelaku Akad Orang Yang Dibolehkan Artinya Sudah Roshid Bukan Anak Kecil Dan Bukan Orang Gila Yang Ketiga Harta Yang Menjadi Objek Transaksinya Telah Dimiliki Kemudian Yang Ke Empat Objek Transaksinya Adalah Barang Yang Halal Kemudian Yang Kelima Objek Transaksinya Adalah Barang Yang Bisa Diserah Terimakan Yang Kenam Objek Transaksinya Diketahui Oleh Kedua belah Pihak Saat Akad Yang Ketujuh Harganya Jelas Berikutnya Kobet Kobet Artinya Serah Terima Atau Penerimaan Barang Kobet Atau Serah Terima Atau Penerimaan Barang Dari Penjelasan Di Atas Telah Kita Ketahui Bahwa Akad Jual Beli Yang Sah Akan Berdampak Beralihnya Kepemilikan Barang Dari Penjual Kepada Pembeli Ingat Kita Pertama Kali Jelaskan Bahwa Jual Beli Itu Salah Satunya Adalah Berpindahnya Kepemilikan Dari Penjual Kepada Pembeli Kepemilikan Beralih Dikarenakan Akan Sekalipun Belum Terjadi Kobet Ingat Ini Maksudnya Maksudnya Mungkin Akadnya Sekarang Tapi Serah Terimanya Setelah Jadi Kobet Itu Beda Dengan Akad Kalau Akad Itu Akad Kita Jual Belinya Kalau Kobet Itu Serah Terimanya Misalnya Penjual Berkata Aku Jual Mobilku Kepadamu Dengan Harga 50 Juta Rupiah Pembeli Berkata Saya Terima Dengan Kata-kata Tersebut Kepemilikan Barang Telah Berpindah Barangnya Kepemilikannya Sudah Berpindah Kepada Pembeli Nah Itu Namanya Akan Dari Penjual Kepada Pembeli Walaupun Surat Balik Namanya Belum Keluar Apabila Surat Balik Nama Telah Keluar Saat Itu Dikatakan Kepemilikan Mobil Telah Berpindah Dan Telah Terjadi Kobet Jadi Kobet Itu Artinya Serah Terimanya Atau Misalkan Serah Terima Seperti Ini Misalkan Balik Nama Itu Kobet Kalau Akad Itu Transaksinya Kalau Kobet Serah Terimanya Menyerahkan Barangnya Jadi Barangnya Sudah Milik Kita Dengan Demikian Kobet Berarti Pihak Pembeli Telah Dapat Menggunakan Barang Tersebut Dan Kobet Lebih Dari Sekedar Peralihan Kepemilikan Ini Jadi Kobet Itu Lebih Jauh Daripada Akad Akad Itu Hanya Kepemilikannya Beralih Dari Penjual Kepada Pembeli Konsekuensinya Konsekuensi Kobet Ada Dua Hal Yang Merupakan Konsekuensi Kobet Yang Satu Kewenangan Menggunakan Barang Seperti Menjual Kembali Ketika Sudah Kobet Kita Bisa Menjual Kembali Dan Tidak Sah Seseorang Yang Membeli Barang Kemudian Dia Jual Kembali Sebelumnya Sebelum Terjadi Kobet Atas Barang Tersebut Maksudnya Ketika Belum Kobet Belum Terjadi Kobet Setelah Terima Maka Kita Tidak Boleh Menjual Barangnya Misal Kita Beli Barang Di Toko Online Akannya Ketika Kita Membayar Barangnya Dan Barangnya Sudah Dikirim Sudah Disiapkan Untuk Dikirim Oleh Pembeli Disitu Sudah Terjadi Akan Akannya Sudah Terjadi Tapi Kobet Belum Kenapa Karena Kita Belum Bisa Menjual Barang Itu Kepada Orang Lain Itu Bedanya Bedanya Akat Dengan Kobet Ini Diriwayatkan Dari Ibn Umar Hadisnya Diriwayatkan Dari Ibn Umar Bahwa Nabi Bersabda Barang Siapa Membeli Makanan Maka Jangan Dijual Sebelum Terjadi Terima Barang Kita Tidak Bisa Menjual Barang Kalau Kita Belum Menerimanya Artinya Kita Tidak Bisa Menyerahkan Atau Memberikan Kepada Customer Kemudian Ini Diriwayatkan Dari Hakim Ibn Hizam Panjang Juga Hadis An Hakim Ibn Hizam Radiyallahu Anhu Kul Tu Ya Rasulullah Ini Ishtara Ini Ashtari Ini Ashtari Buyuan Fama Yahillu Li Minha Wama Yahramu Alaya Fakala Ya Benah Akhi Iza Ishtaraita Shayaan Falatabi'ahu Hatta Takbidhu Diriwayatkan Dari Hakim Ibn Hizam Ia berkata Aku bertanya Kepada Rasulullah Jual beli Apakah Yang diharamkan Dan yang Dihalalkan Beliau Menjawab Wahai Keponakanku Bila engkau Membeli Barang Jangan Jual Sebelum Terjadi Serah Terima Maksudnya Walaupun Sudah akad Tapi Belum Terjadi Kita Enggak Bisa Menjualnya Tidak Bisa Menjualnya Kemudian Hikmah Akad Ini Diharamkan Karena Pihak Penjual Masih Menguasai Barang Yang Dijual Manakala Dia Tahu Membeli Merauk Keuntungan Yang Besar Dari Penjualan Barang Tersebut Kepihak Lain Kemungkinan Dia Enggan Menjerahkannya Hal Ini Sering Menyebabkan Sengketa Antara Tiga Pihak Dan Islam Sangat Menjaga Untuk Tidak Terjadinya Permusuhan Dan Kebencian Sesama Pemaluk Itu Hikmah Yang Kedua Tanggung Jawab Tanggung Jawab Barang Berpindah Dari Pihak Penjual Kepada Pembeli Jadi Ketika Sudah Kobat Tanggung Jawab Rusak Kerusakannya Ataupun Apa Barang Tersebut Itu Ditanggung Oleh Pembeli Ketika Misalkan Contohnya Ketika Kita Mau Beli Rumah Misalkan Rumah Rumahnya Ini Banyak Rumahnya Banyak Seperti Kos-kosan Atau Apa Tapi Kita Belinya Hanya Satu Hanya Satu Pintu Maka Harus Jelas Yang Mana Yang Kita Beli Yang Mana Yang Kita Beli Yang Tengah Atau Yang Pinggir Yang Tentukan Tidak Boleh Kita Menentukan Saya Beli Rumah Satu Tapi Tidak Ditentukan Apakah Yang Kiri Yang Kanan Atau Yang Tengah Tidak Ditentukan Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Ketika Terjadi Kerusakan Terjadi Terjadi Kerusakan Ini Nanti Nanti Akan Mengelak Sengketa Pasti Penjual Yang Akan Bertanggung Jawab Karena Belum Tentu 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 Sudah Akad Dan Sudah Koben Sudah Koben Sudah Koben Nanti Tanggung Jawab Atau Kerusakan Bila Ada Kerusakan Rumahnya Atau Misalkan Ada Hadis Misalkan Ada Bahaya Apa Yang Membuat Rumah Itu Rusak Maka Tanggung Jawab Kepada Pembeli Itu Maksudnya Kita Lihat Jika Lo Barang Lenyap Setelah Terjadi Jual Beli Dan Sebelum Terjadi Koben Maka Barang Berada Dalam Tanggungan Pihak Penjual Kalau Belum Koben Karena Barang Masih Dalam Garansinya Kecuali Sebab Lenyapnya Oleh Si Pembeli Itu Lain Lagi Dikecualikan Dari Kaida Di Atas Bila Mana Penjual Bermaksud Menyerahkan Barang Kepada Pembeli Tetapi Pembeli Mengulur Waktu Sehingga Barang Lenyap Maka Garansi Tanggung Pembeli Karena Ini Kesalahan Pembeli Karena Ini Kesalahan Pembeli Nanti Cara Koben Insya Allah Pekan Depannya Cara Koben Insya Allah Berarti Alaman 9 Ini Caranya Bagaimana Caranya Koben Artinya Berpindah Serah Terimanya Insya Allah Atas Satu lagi Cukup Satu lagi Insya Allah Ini Khiar Nanti Pembahasan Yang Beda Cara Koben Kita Teruskan Sedikit Lagi Penentuan Cara Koben Merujuk Kepada Kebiasaan Yang Berlaku Maksudnya Sesuai Dengan Adat Kebiasaan Masing Masing Tergantung Masing Masing Tergantung Daerahnya Masing Masing Ada Yang Berbeda Caranya Berbeda Berdasarkan Jenis Barangnya Misalnya Satu Koben Property Seperti Rumah Dan Tanah Dengan Cara Memberi Peluang Kepada Pembeli Untuk Menempat Ini Koben Yang Kedua Koben Makanan Atau Pakaian Atau Perkakas Dengan Cara Memindahkannya Dari Tempat Semula Kita Sudah Ambil Sudah Pindahkan Ke Gudang Kita Koben Mas Perlatingan Atau Perak Dan Permata Dengan Cara Mengambilnya Dengan Tangan Terima Terima atau dibukukan dalam rekening bank yang kelima kobet mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat pemula atau dengan cara menerima dokumennya surat-suratnya yang telah tercantum nama pembeli dan begitu seterusnya tergantung barangnya kobetnya berbeda-beda sampai sini dulu insyaallah khiyar artinya pilihan itu pekan depan sampai sini silahkan kita buka pertanyaannya pertanyaannya bebas maafum silahkan silahkan ada pertanyaan maafum ini yang kita bahas maafum ini yang kita bahas suaranya gak jelas apa siapa yang mau nanya suaranya gak jelas silahkan ada yang mau pertanyaan silahkan apa ustad na'am apa 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 o apa ap ap Itu pas setelah toko emas Dijual Itu artinya sahabat ibu itu Sama dengan wakil ibu Boleh silahkan Ada lagi silahkan pertanyaan Kalau tadi dijelaskan Kalau Membeli barang Si penjualnya Belum punya barang kan Tapi Setelah menerima uangnya Dia baru mencari Mencari barangnya Mencari barangnya di pasar Tetapi kalau misalnya Si pembeli itu tahu Sebetulnya itu dia Seperti Apa ya Business Jadi dia mengumumkan Saya itu Tinggal di Ceket Tanah bank Kalau ibu Mau perlu apa-apa Saya bisa belikan Nah itu artinya Dia bukan penjual Berarti jasa titip Namanya Apa-apa kalau itu ya Boleh Itu namanya jasa titip Jadi misalkan Beli barangnya apa Silahkan cari di pasar Uangnya segini Misalkan ya Harganya belum tentu Kita gak tahu harganya Harganya harga pasar Cuma ngasih ke Ke ibunya tadi Itu sebagai jasa titip Bukan laba Dari penjual belian Tapi prosedurnya Seperti ini Ustaz Dia jalan ke pasar Terus Bu Perhatikan ya Bu Terus dia video Bu ini bu Oh iya Itu yang merah Ya bu Sebentar Saya tanya harganya Nah dia sudah Ngambil keuntungan Lalu ngomong ke saya Bu ini harganya 100 ribu Dia belinya berapa Saya gak tahu Tapi di video Mana bu Itu warna Warna apa Tepat ya bu Karena kalau lama Nanti buru-buru Dibili orang Nah mu'ala Pendapat anda Yang seperti itu Itu gak boleh Kenapa Yang pertama Karena dia Menghindari Menghindari Berapa namanya Jadi menghindari Jadi dia itu Gak mau rugi Dia menghindari rugi Gitu ya Tapi kalau misalkan Dia sebutkan Ini harganya segini Dari tokonya Segini tokonya ya Jelas itu pasti Misalkan ya Dia bukan disebutkan Harga jualnya Tapi harga dari tokonya Segini Saya ngambil jasanya Misalkan segini Boleh itu Kalau disebutkan seperti itu Karena kalau misalkan Menjual yang seperti itu Saya jual ini Misalkan Dia tanya dulu Harganya berapa Misalkan 80 ribu Saya jual ini 100 ribu Harganya 100 ribu Misalkan ya Sedangkan dia bukan penjual Dia itu hanya sebagai jasa Jasa untuk membantu Nah itu artinya Dia menjual Kalau gitu kan Dia menjual barang Yang tidak dia miliki Kalau mau seperti itu Kalau mau seperti itu Sebaiknya dia itu Sebagai wakil Jadi Wakil dari tokoh tersebut Dia ngomong kepada Tokoh tersebut Saya mau jadi wakil Menjualkan barang ini Barang kamu Misalnya Itu boleh Kalau jadi wakil Itu ya Iya Segera Ada lagi Silahkan Yang memberikannya Ustadz mau tanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Barang-barang Gini Ustadz Kalau jasa menjahit itu Termasuk muamalat enggak ya Nah Nah muamalat Nah Itu gimana Ustadz Kalau misalnya kita taunya kan Menjahit pakaian itu Setelah jadi Kita bayar Itu namanya istisna Bayi istisna Bayi istisna itu Jadi misalkan Ibu misalkan ini Seorang penjahit Datang customer Kepada ibu Saya mau membuat Baju Nah nanti ibu Jelaskan Ukurannya berapa Bahannya apa Terus ya misalkan Baik itu mau Didepein dulu Silahkan Mau bayar cash Silahkan Ataupun bayarnya nanti Silahkan Itu namanya istisna Apa Ibu sudah mulai Membuat barang tersebut Boleh Ya Cuman kalau ini Contoh ya Ustadz Di tengah jalan nih Udah didepe Dijanjikan selesai Misalnya Satu minggu Baru Tiga hari Kemudian penjahitnya nanya Ibu bisa dilunasin dulu Enggak Saya nih kebetulan lagi Butuh uang Jadi Apa Saya dulukan yang bayar duluan Itu gimana ya Ustadz Boleh Gak masalah Silahkan Gak masalah Gak apa-apa Silahkan Itu intinya Saling Itu kan Tentara kedua belah Saling Misalkan Kalau misalkan butuh uang Lu silahkan Sesuai dengan harga jasanya Mau dilunasin Atau Mau sedikit dulu Dipe dulu Atau apa Gak masalah Gak apa-apa Bukan Jadinya dia menyelesaikan kita di akhir Jadi saya mau dulukan yang bayar duluan Karena saya butuh uang Nah Boleh gak masalah Gak apa-apa ya Karena jahit itu ya Jahit itu bukan mendahulukan yang pertama Tidak Jasa jahit itu Jasa jahit itu Itu sama dengan laundry Artinya apa Kita bisa mengerjakan orang Bisa mengerjakan Barang beberapa orang Itu maksudnya Itu ya Sama dengan Ada lagi silahkan Silahkan ada pertanyaan lagi Maafi cukup 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 ya Kalau gak ada pertanyaan lagi Cukup Cukup kan aja Beli Ada barangnya cacat Setelah menjahit Kalau ini gak terjahit Gimana nih Nah ini khiar namanya Insya Allah Insya Allah Pekan depan kita masuk ke khiar Untuk hari ini kita cukupkan Mudah-mudahan bermanfaat Kita tutup dengan doa Khafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Buham Asyadu Allah Al-Ila Al-Untah Astagfirullah Al-Ula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam